Untuk biasa, polisi mengaku kehilangan bukti rekaman CCTV terkait dengan kasus mata siswi kelas 2 di Gresik, dicolok, tusuk baso, hingga buta oleh kakak kelasnya. Polisi mengatakan rekaman CCTV saat kejadian hilang karena kapasitas memori DVR CCTV hanya mampu merekam aktivitas di sekolah selama 12 hari terakhir. Kasat reskrim Polres Gresik, AKP Aldino Prima Wirdan mengatakan pihaknya meminta bantuan pusat laboratorium forensik Polda, Jawa Timur untuk mencari CCTV yang terhaput. CCTV atau DVR yang dimiliki oleh sekolah ini memiliki kapasitas hanya selama 12 hari. Sedangkan kejadian tersebut kan terjadi tanggal 7 Agustus. Nah, dilaporkan kepada ke Polres Gresik itu tanggal 28 Agustus. Nah, maka dari itu langkah kami, kami sudah melakukan uji lab di laboratorium forensik untuk melihat dokumen-dokumen yang tertimpa atau terhapus tersebut. Sementara itu, ayah korban Samsul Arif mengaku pihak sekolah mempersulit keluarga dalam menangani kasus ini. Saat ia meminta kamera pengawas di lokasi kejadian, pihak sekolah tidak memberikannya. Samsul meminta rekaman CCTV belum sampai 12 hari, di mana seharusnya kejadian bisa disaksikan. Polres Gresik pun masih mendalami kasus ini dengan meminta keterangan pihak sekolah terkait alasan pihak sekolah yang tidak memperlihatkan CCTV saat diminta pihak keluarga. Tim Liputan Beautiful Tim Liputan